Baru-baru ini Brigadir AN membakar pacarnya Diana Ningsi diduga gara-gara asmara pada Kamis 10 Maret 2022 malam, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Brigadir AN diketahui bertugas di Polres Lahat. Akibat aksi keci tersebut, Diana Ningsi mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kejadiannya berlangsung di rumah kontrakan teman korban di Gang Kolam, Rumah Tumbuh, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Diana kini dalam perawatan di ruang ICU RSU Demuara Enim secara intensif karena menderita luka bakar hingga 80%. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, korban dan pelaku telah menjalin hubungan asmara selama beberapa tahun. Setelah menjalani asmara, korban baru mengetahui jika pelaku telah beristri dan punya dua anak. Bahkan istrinya pun sedang hamil tua. Atas saran keluarga dan pertimbangannya, akhirnya korban memutuskan mengakhiri hubungan asmara tersebut. Namun ternyata pelaku tidak terima diputus secara sepihak. Ia terus berusaha menghubungi dan mencari korban, namun korban selalu menghindar. Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto SIK melalui Kasub Zipen Mas Humas Polres Lahat Aipu Lispono SH membenarkan terduga pelaku AN merupakan anggota Polres Lahat. Untuk proses hukum sendiri dikatakan Lispono akan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!